Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ya aku kalau misalnya makan takut, nggak pakai potato, jadi ini pertama kalinya kita masak pakai potato Sama aku disini masuknya Jadi ini beef sama potato, kita bikin beef ini dari yang pink ini jadi coklat Jadi ini masih mula, jadi kita ground, kita ground it So it's kind of different like looking at different vegetables as far as cooking and learning how different are vegetables versus what she's used to Wow Like you want to make a difference for your birthday right? Ya With some fruit that we haven't heard of before, jackfruit I've never seen that one Nangka, kalau itu dia mangelnya jackfruit Tapi kita kan nggak pernah rasain jackfruit tuh kayak gimana, nggak pernah rasain nangka di mana, gimana ya Masa, jackfruit, we can find it Jadi rasainya lucu ya Misalnya kita kan mau bikin esteller, jadi kita perlu nangka buat esteller Jadi gimana cara nemuin jackfruit di sini Jackfruit 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 It's kind of worth Tapi kita bakal nemuin di oriental Oriental Studio Oriental Studio Ya Asian Market Asian Market Ya Ini Tahunnya tuh pertama kali waktu 4 masak tuh ya itu Pertama kali yang mereka tau gitu Jadi kalau misalnya Chinese food ya di sini ada rasanya Coordination food Ada sih Tapi sekarang ya udah nggak buka lagi Jadinya Ya Indonesian foodnya Ya Mereka berdua Indonesian food Mereka kan jarang pakai santan atau coconut milk dan jarang makanya Jadi aku nanya suka santan nggak Mereka bilang Oke nggak apa-apa Kalau misalnya pakai coconut milk Dia suka kok gitu Jadinya kan perlu nanya juga Kalau misalnya mereka nggak suka santan gimana Kalau misalnya mereka beranggapan kalau santan sehat atau gimana gitu Tapi itu mereka suka Jadi nggak ada masalah Masalah makanan Jadi kemarin 2 hari kita tuh lunchnya pakai nasi goreng Soalnya Daddy juga ada di rumah Biasanya kan yang masak kan Daddy Jadinya kita masak sama Darian yang masak Jadinya kita masak nasi goreng Lalu kita punya bumbu instannya Jadi kita bikin juga instannya Tinggal masak nasinya Terus ya udah Ya biasanya aku juga makan yang gitu Ini ya nggak ada masalah Apalagi ada Mexican food yang pedes gitu Jadi ya sedikit Tidak mengganggu lah Ininya Tidak ada masalah Nggak ada masalah ngomakan gitu Di konferen kita selalu ngadain makan malam di sini Jadi ini tradisi baru buat keluarga kita Jadi kita sering share cerita Gimana sekolah, gimana ngajar tadi siang Gimana harinya, gimana ada masalah apa Tidak ada masalah 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 Tidak ada masalah